Semuanya Allah di situ, Bang. Banyak kali Allah-nya. Kan itu kan menjelaskan firman-firman itu kan cuma satu, Bang. Cuma dia siapa kata itu firman-firman semua terus. Kamu itu satu, Bang. Enggak, enggak. Kalau kamu itu kan banyak, dia bilang. Semua firmanmu yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Nah, semua firmanmu yang aku sampaikan itu, semua firmanmu yang aku sampaikan itu, semua perkataan Allah yang disampaikan itu artinya, Bang. Bukan semua firman itu, berarti firman itu, berarti banyak firman itu. Bukan, semua perkataan Allah. Kamu itu dimaksud oleh Yesus, siapa kamu itu? Kamu di situ, siapa dimaksud oleh Yesus? Aku murid-murid Yesus lah, pengikut Yesus. Loh, saya ingat tanya kau. Di ayat itu, yang mereka-mereka itu dimaksud oleh Yesus itu siapa di situ? Mereka. Coba, ulang sekali lagi, Bang. Tadi saya sudah bacakan kau ngoceh. Sebab itulah, jangan terus panas hatimu, ditahan roh kudusmu kalau kau mendengar dulu. Santai aja, santai aja. Santai, tapi kau apakah lili? Dengarkan aja. Itulah, kebanyakan Kristen begitu memang. Diorang menjelaskan dulu tanpa tahu ayatnya. Sekali ternyata dibaca ayatnya lain, nah panaslah mereka karena malu. Tetapi daripada malu, mencoba. Tidak ada malu orang Kristen, Bang. Baca aja, Bang, tadi. Sama seperti firmanmu yang kau berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku. Siapa yang mereka itu, Bang? Mereka ya, kita-kita ini manusia-manusia yang mendengar. Apakah dunia membenci kamu? Dunia membenci saya kalau pengenuh Kristus. Hah? Pengenuh Kristus kita dibenci. Oh, berarti Yesus dibenci sama dunia, padahal dia tidur makan di dunia? Dibenci sama manusia, manusia, Bang, membenci dia, manusia. Dunia membenci mereka, kata Yesus. Bukan manusia. Kalau dibilang dunia itu, Bang, begini, Bang. Dunia itu, Bang, dunia dengan sorga, Bang. Itu dua tempat yang berbeda. Prinsip sifat manusia berbeda. Dunia ini dilambangkan manusia yang di dunia. Yang saya tanya, mereka, kata Yesus. Saya tidak tertanya kalau sekarang kau tergantung di langit, Kak, atau kau di langit, atau kau di bumi. Di dunia. Yang membenci mereka, kata Yesus. Siapa mereka itu? Sebab mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku, bukan dari dunia, kata Yesus. Pengikut Kristus yang dibenci. Dunia membenci mereka. Oh, siapa pengikut Kristus yang bukan dari dunia? Berarti Tuhan mereka semuanya? Dunia membenci, dunia membenci. Maksudnya gini, Bang. Setiap kita bersatu dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, menyatukan diri dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersatu. Jadi Tuhan makan, kamu pun makan juga sama-sama rasa begitu? Bergumul sama Tuhan. Bercampur maksudnya? Bergumul itu dapapang gini, Bang. Kita berdoa, berdekatkan diri kepada Tuhan. Sikutu kepada Tuhan. Jadi kalau kamu tidur, Tuhan tidur juga? Begitu? Tidak masuk, Bang, ini ya. Tidak masuk, Bang, ini ya. Abang ke fisik, Bang, larginya. Memang fisik kau nih. Jadi kalau kau ehem-ehem, Tuhan pun ehem-ehem gitu? Memang itulah. Gini, Bang. Abang itu bertanya, kan, berdoa. Bergumul itu gini, Bang. Ya, Tuhan. Kan Tuhan itu kan di surga. Saya, roh saya itu menyatu kepada Tuhan. Tuhan bagaimana ini Tuhan? Apa yang harus saya kira-kira? Apa kamu tahu, roh kamu menyatu dengan Tuhan? Ya, harus bersatu dengan kita dengan Tuhan, baru ada pertemuan. Apa? Bukan bersatu secara fisik. Bukan secara fisik. Ya, bagaimana tahu-tahu itu? Ruh kamu menyatu dengan Tuhanmu. Punya roh, bagaimana? Kita berbicara dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan itu. Bisa berbicara dengan Tuhan. Bisa berbicara dengan Tuhan lewat roh. Oh, si raba-baba-baba. Si raba-baba-baba. Tuhan raba-baba-baba gitu. Dia berdoa, Bang. Berdoa. Jadi, orang Islam pun berdoa, tetapi kami tidak pernah bercampur sama Tuhan. Beda, beda. Beda orang berdoanya. Beda. Di Imamat 19, nomor 19, dikatakan, jangan kau campurkan hak dan yang batil yang Tuhan punya. Di Matius 6, 24, kata Yesus, jangan mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun, jangan kau campurkan manusia sama Tuhan. Kenapa kau tiba-tiba datang, Bani Paulus dari Tarsus Tiba-tiba mengatakan Kau bercampur sama Tuhan Inilah kau kucluk Bersatu seperti apa Bersatu itu bersatu seperti apa Bersatu itu bersatu seperti apa Bersatu fisik apa Bersatu doa Tidak ada diajarkan yang bersatu-satu Karena saya sudah bacakan ayat Tidak ada yang satu dengan Tuhan Karena sudah jelas Tuhan itu Tidak bisa dilihat Satimutis 6 nomor 16 Satimutis 1 nomor 17 Tuhan tidak boleh dengar Yohanis 537 Tuhan bukan manusia Bilangan 2, 3, 19 Kenapa tiba-tiba kau bilang Kau bercampur sama Tuhan Tiba-tiba ehem sama-sama Dari mana kau jumpa itu Berdoa bang Hal berdoa bang Hal rohani bang Kita ibaratnya meditasi Berapa gitu loh bang Yang saya tanya tadi Bersatu itu gini loh bersatu Ini ruangan Allah Kita datang ke ruangan Allah Bersatu kita disitu Bercerita lah sama Tuhan Bercerita kau sama Tuhan Apa saja yang kau mau ngobrolin Sama Tuhan Nah saya ceritakan begini bang Biar abang tahu Ini pengalaman pribadi Saya itu bukan karena pendeta Bukan karena segala siapa-siapa Saya percaya Yesus pengalaman pribadi Kristen itu adalah pengalaman pribadi Atau Tuhan Saya berdoa kepada Tuhan Tuhan besok apa yang harus saya kerjakan Tuhan Tolong pimpin saya Tuhan Pasti Tuhan pimpin kita Apa yang kita rencanakan Kadang rencana kita itu digagalkan Tuhan Coba kau berdoa malam ini Tuhan Kau jamalah hidayah Tuhan Besok dia jadi pendeta Coba Kau berdoa malam ini coba Hidayah Inilah kau lucu ini Semua ayat-ayat yang dikabungkan Bagi orang-orang Memakai nama Yesus bang Ini loh Itu memang orang-orang Memakai nama Yesus Tetapi tidak sungguh-sungguh Tidak betul-betul Tidak melakukan kemampuan Tidak ada disitu Harus kau berpura-pura Dalam perahu Dibeli orang tanah Melayu Tidak ada disitu Makanya Yesus mengajar itu Mengajar itu Bacal kitab itu bang Bacal kitab itu bang Jangan-jangan kau ini Menjelaskan ayat yang kau tidak tahu Macam kebiasaan kau ini Coba ayatnya bagaimana Coba Coba bacakan sama saya Kalau kau tahu Tolak ukurannya pertama begini bang Tidak ada begini Di tulang dari ukur Harus nanti disandingkan dada Iya Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan masuk ke kerajaan Allah Tetapi siapa Mereka Mereka Yang saya tanya Matius 722 Lari lah ke situ Lari lah ke situ Kuntanya lagi Lanjut lagi ke situ Oh lanjut Banyak orang Akan banyak orang Berdoa Mengalakukan mujizat Nah Semua Tetapi Kenapa kau ubah-ubah Yusir Tuhan Yusir Tuhan mereka Karena mereka itu Supaya gila-gila Dia hormati Matius 722-33 Kenapa kau ubah-ubah Baca bang Baca bang Baca bang Baca bang Abang aja baca Ternyata kau dari tadi Kau ngoce Kau ngetah ayatnya ya Memalukan kali kau ini Ayat itu bukan untuk dihapal Ayat itu bukan untuk dihapal Tetapi ditengahkan di dalam lo hati Yang di dalam lo hati Dan dibaca Kalau undang-undang dasar Bang Untuk dihapal Undang-undang dasar Serius-Serius Semua mulia Tembukan Itu bisa Untuk apa itu Jangan marah santai lah Santai Kalau sama penginjil ini Santai Kecoran yang maiz Satu Dua Kecoran yang maiz Apa menghapal seperti itu Bukan seperti itu Menghapal Alkitab Baca Alkitab sama dengan Undang-undang dasar Itu apa Bang Jangan kau samakan yang namanya Perintah Tuhan Sama undang-undang dasar Yang manusia buat Tapi kan suruh ngapal tadi Tulis dimana Itu apa Pantasan kau ngoce dari tadi Sebab kau tidak tahu ayatnya Tak Maknanya saya Tulisnya lain Maknanya tahu saya semua Apa maknanya coba Hmm Bukan setiap orang yang berseru Mengusir setan Dan menangku Hanya lah kau membuat Kejahatan katanya Kalau kita membuat Kejahatan ya Enggak lah Kami kali ayatnya itu Kenapa cuma tiga ayat Biasanya kalian itu Cuma dua ayat-dua ayat aja Biasanya kalian dua ayat aja Comot-comot Pantasan dari tadi Kau ini kuceluk Baikalmu sendiri kau bantah Rupanya kau Yang pembuat Kejahatan Yang dikenyakkan sama Tuhan Yang pembuat Kejahatan bang Pada Masa Akhir Banyak yang berseru Kepada aku Tuhan 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 Begitu kan Baca terus Enggak usah kau suruh Aku baca terus dulu Sebab saya memang Tau sementara kau dari tadi Dikasih kesempatan Tetapi kau ngeceh Ternyata tidak tahu apa-apa Wow Banyak yang akan berseru Tuhan Tuhan Sekarang Sebelum saya meneruskan Saya tanya dulu yang ada di Kemal Siapakah yang panggil Tuhan Ecos Orang Hindu Budha Konghuzuka Yudaisem Islam Siapa yang panggil Tuhan Ecos Saya tanya dulu yang di Rom Oke Kristen Oke Saya jawabkan dulu Kristen Terus Apa masalah tadi yang Kristen Banyak yang akan berseru Kebanyaku Tuhan Tuhan Iya betul Tidak salah itu Dupankah kami Bernubuat dalam namamu Semeraka Mongosir setan Dalam namamu Dan berdoa Di dalam namamu Melakukan Tanda mugsizat Dalam namamu Juga Seperti persis Di gereja Gitu Itu namanya Bernubuat Terus Apa Tanya-tanya Pada waktu itulah Aku akan datang Dan berteserang Pada mereka Anyalah dari hadapanku Astagfirullahaladzim Aku tidak pernah mengenal engkau Kamu sekalian Pembuat kejahatan Sadis sekali Coba Padahal kau tidak mengakui Bahwa yang berdoa Dalam nama Yesus Yang mengusir setan Dalam nama Yesus Adalah kerasakan Ternyata Diosirnya pula Ya Herazaman Kalau mereka pelakukan kejahatan Itu akan diusir bang Semua mereka Pelakukan kejahatan Walaupun dia berdoa Kalau dia memang Pelakukan kejahatan Nyahlah kamu Membuat kejahatan Oke baik Saya uji Ya orang membuat kejahatan Ya orang membuat kejahatan Dia bersenyalah Coba kita uji Kalau memang kamu Bukan pelaku Membuat kejahatan Di buka bumi Tuhannya Yesus berapa Satu Satu Tuhan kamu Satu Siapa namanya Tuhanmu Ya Allah yang saya kenal Di dalam Pribadi Yesus Kristus Nah Coba ada gak pernah Yesus bilang Memperkenalkan bahwa Dirinya adalah Allah yang Menyatu dengan Tuhan 100% Atau bercampur dengan Tuhan ada Aku di dalam Dia dalam aku Ada firmat Mengatakan Bong Inilah susahnya Kamu sebab Tidak tahu Baca Bebel Matius Di Yohanis 17 Nunggu 21 Kemudian kata Yesus Biarlah mereka Satu dalam kita Seperti kita Aku dalam engkau Supaya mereka semua Satu dalam kita Jadi semua muridnya Juga satu dengan Yesus dan Bapak Kenapa Tuhanmu hanya Cus Inilah sebabnya Yesus belakang Pembuat kejahatan Begini loh bang Saat ke Korintus 4 Nombor 15 Dikatakan Paulus juga bilang Aku satu dalam Kristus telah menjadi Bapakmu Kristen Bukannya jelas Anda adalah Pembuat kejahatan Yang di muka bumi Yang sangat jelas Nyata Lagi terang benderang Tuhannya Yesus Saya tanya coba Yesus Yes Siapa Tuhan itu Yesus Inilah hidup yang kekal itu Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Lalu saya tanya Yesus Apa Tuhan itu banyak Hukum yang utama Dan terutama Ialah Dengarlah Hayuran Israel Allah itu Tuhan kita Allah itu Asa Coba Saya ulang tanya kamu Tuhan kamu siapa Satu Tuhan kamu siapa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Inilah pembuat kejahatan Yesus sudah pernah mengajarkan Bahwa dia adalah Tuhan Kucluk Dia di dunia Bang berkata seperti itu Bang Dia di dunia berkata seperti itu Bang Tapi dia kalau sudah kembali Ke sorga Bahwa dia itu Satu dengan Allah itu Tidak ada Kami kenal Tuhan yang lain Hanya Yesus yang kami kenal Oke kau diam Kau diam Sekarang Ketika kau bilang Tuhan kamu adalah Yesus Padahal tadi Ayat Bible mulai Yang saya baca Bahwa Yesus bilang Tuhan itu Satu Satunya Allah yang benar Bahkan Ketika dia menerapkan Hukum yang utama Dan perintah yang terutama Dulu Mengenal Allah yang esah Dengan cara mengasihi dia Dengan segenap hati Dengan segenap akal budi Dan segenap kekuatan Kamu Tiba-tiba Tanpa rasa kuat Tanpa rasa malu Tanpa rasa segen Tiba-tiba Tuhan Yesus Yesus ini siapa? Manusia Berarti selama ini Kau menuhankan manusia Jangan kau marah Kalau Tuhanmu manusia Yesus yang berkuasa Di bumi di sorga Bang Ada perintah Tuhan Jangan baca Sobat kitab Jangan seperti Menguasa ya Berkuasa Apa yang dikuasai Yesus Tentang paku dan kayu salibnya? Coba Kalau masalah paku dan salib Itu bukan Gak bisa diusir dia Semua manusia itu Tapi itu harus Proses harus dijalani Bang Makanya dia berdoa Janganlah cukir Anggap Kau maunya kamu Ini Yesus mati Maka jelang Contohnya Waktu pasti Opinya dibanding itu Bang Kau memuliakan dia Dengan bibirnya Padahal hati Menjauh daripadanya Percumalah Mereka beribadah Kepada aku Sementara yang diajarkan Adalah perintah pendeta Perintah uskub Perintah pastor Perintah paus Apa pilih Perintah pendeta Maka kenapa Ini buktinya Ada enggak Yesus bilang Begini Bang Kalau Kristen itu Bang Begini Bang Kristen yang sejadi itu Bang Begini Bang Jangan kenyataan Jangan kenyataan pendeta Jangan uskub Untuk kita beriman Sesungguh-sungguh itu Bang Itu urusan pribadi Banyak pendeta berkuar-kuar Tentu masuk kepada diri kita Kalau kita tidak mau Berendahkan diri Menyerahkan diri kepada Yesus Banyak pendeta Banyak Malas beribadah Malas ini Malas ini Kau diam Kau diam Gantian kita ngomong Kau diam Gantian kita ngomong Kau gantian Oke Sekarang Ketika kau bilang Menyerahkan diri kepada Yesus Kenapa pendeta Menyerahkan diri dalam Yesus Hey Bong Di dalam Biblemu Ada gak bertele-tele Yesus itu Coba saya tanya Yesus ya Kau diam Saya tanya Yesus Yesus Ya Kau siapa Nabi Ayatnya Yohanis 5.44 Matius 21.11 Matius 13.57 Yohanis 7.40 Dia Nabi Yesus Apa tugas sebagai Nabi Penyampai firman Ayatnya Yohanis 3.34 Sebab tugas seorang Nabi Adalah penyampai firman Lalu Buktikan Kalau kau menerima firman Ada Ayatnya Yohanis 17.8 Sebab segala firman Yang kau sampaikan kepada aku Telah ku sampaikan kepada mereka Dan dunia Mengenal Yesus ini Masa itu Dikenal sama murid-murid Siapa Yesus ini Putusan Tuhan Nah Kalau begitu Yesus Apakah Tuhan Indah Kenapa Bapak aku lebih besar daripada aku Yohanis 10.29 Apakah Yohanis 12.40 Mana bang Tunggu bang Tunggu bang Kau dengar dulu Kau dengar Kau ngece Tidak ada ayat Saya disini mengidokasi Orang-orang Kau dengar Mana kata-katanya tadi Muridnya mengatakan Kau Tuhan Apa kata Yesus Cakap dulu Apa kau Tuhan Dimana saya bilang Kau Tuhan Baca Baca dulu bang Baca dulu bang Baca dulu Apa yang kau suruh Baca Coba Menurutmu siapakah aku Baca dulu bang Eh dimana Apa yang saya bilang Tuhan Mana dia bilang Yesus perkataan Yesus Aku bukan Tuhan Tak ada Makanya kau pasang telinga Jangan pasang congor Jadi itulah Saya bilang Ketika ada Al-Hidri diatas Pendeta yang disana Mengirim orang-orang gila Yang macam ini Di kumal Pura-pura gila Maksudnya bang Kalian menjelaskan itu Melintir-melintir Saya ulang Kau dengar Kau pesang telingamu Sekarang saya tanya Yesus Apakah kau Nabi Ya Yohanes 5 44 Kau Tapi kau tidak mau dengar Iya Nabi Iya betul Kupedarkan semua Nabi utusan Guru Rabi Oke Hah Ayatnya Guru utusan Rabi Macam itu Ayatnya dimana Ayatnya dimana Coba Inilah kamu ini Banyak mulut Tapi Bebelmu kau tidak tahu Dimana Guru Rabi Aku sudah hafal itu Masalah dia Mengasalah Yesus itu Ada yang mengatakan Saya tanya Dimana kau jumpa Ayatnya Aku selok Guru Rabi Dimana kau temukan itu Rabi 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 katanya Ada yang mengatakan Dimana Rabi 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 katanya Ayatnya dimana Banyak itu bang Dalkitab Coba kau tunjuk Satu saja Rabi 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 Dimana Dimana Apa yang kau dengar Sama pendetamu Itu yang kau cakap disini Kau pikirin Di sekolah minggu Gitu Kita iman Sejak cakap pendeta Lepat-lepat Tidak ada main Tolak-tolak disini Sekarang Saya mau main Dimana kau main Ayat Dimana kau bilang Guru Rabi Dimana kau Beritakan Apabila menerima Silahkan Kalau tidak Menerima Silahkan Saya tidak suruh Kau menerima Gaji Belum lagi masuk Belum habis bulan Sekarang dimana Kau bilang Guru Rabi Kau memotong saya Tapi saya minta Dimana ayatnya Saya tidak memaksakan Pemahaman saya Karena Tuhan saya Sama Tuhannya Yesus sama Memang Yang saya tanya Samamu Ketika kau Ngoceh Dimana ayatnya Guru Rabi Dimana Dimana ayatnya Guru Rabi Dimana ayatnya Cepat Maka sebab itulah Kalau orang lagi Ngomong Jangan kau ngoceh Kalau ternyata Apa yang kau cakap Tidak ada ayat Saya ngomong Kau pun ngomong Kenapa Kau pun ngomong Kau pun ngomong Kau pun ngomong Kau pun ngomong Gila nanti disana Kalau ada Hidayah yang paham Makan Bible Nanti terbuka Nanti hilanglah Kau pun ngomong Kau pun ngomong Kau pun ngomong Kau pun ngomong Gila di atas Gitu pendita Maka Nah itu pendita Sesat itu Bang Nah coba Dimana Sekarang yang kau bilang Guru Rabi Yes Guru Rabi Yes Rabi Rabi Yes Ayatnya 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 Guru Rabi Utusannya Sebagai utusan Baca aja bang Kalau abang ingin belajar Kenapa kau suruh Aku baca Sekarang saya suruh Kalau saya belajar Semu Makanya kau diam Jangan kau ngoceh Kalau ulang lagi ngomong Karena bila saya menuntut Sama munati Begini Jadinya kau jadi Good luck Muter-muter Tanpa jawab Baca lah Teruskan latari Kenapa kau suruh Saya baca Guru Rabi Itu Dimana kau jumpa Ada bang Ada bang Mengatakan dia guru Guru katanya Cepat Dimana ayatnya Dolo Jangan kau ngoceh Kalau ternyata Ayatnya kau tidak tahu Ayatnya tidak hafal Saya tertulis Dimana bang Nah Kalau begitu Kau diam Kau dengar sejak Sebab saya kasih kau Langsung dengan ayatnya Kocelok Ya bacalah Malukan kali Kristian Katanya tidak hafal Tapi banyak ngoceh Pantasan kamu selama Yang menghentikan makhluk Kalau Ayatnya pasal-pasalnya Juga Oke Saya sambung Saya sambung Saya tanya lagi Yesus Yesus Apakah kau sama Dengan Tuhanmu Maka kata Yesus Bapakku yang memberikan Aku kepadamu Dia lebih besar Daripada aku Dan siapapun Yohanes 10 29 Yohanes 14 Nomor 49 Lalu saya tanya Ini Yesus Apakah kau Bercampur dengan Bapak Seperti yang Kristen bilang Kau ini 100% Kedagingan 100% Ketuhanan Maka Apakah Kata Yesus Kemudian Bapak yang Mengutus aku Dia yang berseksi Tentang aku Kamu tidak pernah Mendengar suaranya Rupanya pun Tidak pernah Kamu lihat Nah jadi Apakah kau Tuhan Kalau begitu Yesus Apakah sebabnya Kau bertanya Kepada aku Tentang apa yang baik Tidak ada yang lebih baik Turuti perintah Allah saja Sekarang Giliran Anda nih Saya tanya nih Ketika kau Ngoce dari tadi Dimana Yesus bilang Dia adalah Tuhan Yang menjadi manusia Silahkan Kalau dia mengatakan Dia sebagai manusia Tidak ada bang Dia mengatakan Semanusia Cuman kita Melihat dari Tuhan yang menjadi Manusia Dia tidak pernah berkata Akulah Tuhan Tidak pernah berkata Ya sudah Berarti kau selama ini Congor Kau bilang Tuhan Yesus Tuhan Yesus Cuman bang Kami menerima Dia sebagai Tuhan Dan Juru Selamat bang Karena ada firmannya Tidak ada seorang Kususantan kepada Bapak Kalau tidak melalui Yesus Hah Itu bang Dia itu disitu Jalan atau tujuan Kalau jalan itu Bang begini bang Bahwa Yesus itu Sudah menjamin Bahkan sudah menjamin Kita masuk surga Kenapa dia menjamin Masuk surga Dia akan naik ke surga Ke rumah Bapak Kau akan menyediakan Tempat bagimu Itu untuk ganji Tuhan Yang disediakan oleh Yesus Tempat itu Kristian Maknanya Pemakan babi Itu orangnya Iya betul Orang yang sungguh-sungguh Melakukan firman Tuhan Bang Tidak 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 menjudi Tidak mabuk Tidak marah-marah Apa Apa firman Tuhan Yang kau sedang ikut sekarang Coba kau kasih tau aku Apa firman Tuhan Yang sama dengan Ajaran di gereja itu Lompatlah Memuliakan Yesus Satu Dengar dulu Memuliakan Memuliakan Yesus Berdoa Baca firman Itu bukan memuliakan Itu menghina Yang saya tanya Apa perintah Tuhan Yang kau ikut Sama ajaran Yesus Menyembah Memuliakan Allah Kau bilang tadi Tuhanmu Yesus Kau bilang tadi Tuhanmu Yesus Kenapa ini Tiba-tiba ke Allah Pula Ketika Mimpin Ketika dikejar Tiba-tiba Pindah ke Allah Oh saya pindah dulu Yesus kau stop dulu ya Karena kau Untuk kami hina saja ya Yesus Yang penting kau Ditumpangi Allah Yesus ya Memuliakan Sembahlah Tuhan Allah Ketika dikata Yesus Yaitu Allah kami Siapa Yesus itu Sekarang kenapa kau Sembah Yesus Kenapa kau Sembah Yesus Yesus menyuruh Kamu menyembah siapa Sembah Yesus Sembah Yesus Sembah Yesus Dimana kau Sembahlah Tuhan Allah Ketanya Tuhanku ya Yesus Itu kan Kucel Akulah Al-Fadam Akulah Awal yang Akhir katanya Sebelum Abraham pun Yesus sudah ada Sebelum Sebelum Brahma Jadi katanya Dia sudah ada Kalau di Amsal 20 Eh 22 Nomor 8 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 Salomo itu pun ada Sebelum Tuhan Menciptakan garis Kepada bumi Kepada langit Salomo itu Ketika kau Mengatakan bahwa Tuhan Alamu adalah Yesus Tadi saya sudah tanya Yesus langsung Siapa Tuhannya Sekarang saya tanya Anda Kau mempertuhankan Yesus Itu mana ayatnya Karena dia yang berkuasa di bumi Di surga Apa yang dia kuasai Ketika dia makan ikan goreng Berkuasa Ketika dia necek Berkuasa dia Oh dia menguasai Dagingnya Bang Dagingnya Nah ini yang jadi masalah Siapa yang mengajari kamu Tuhan punya daging Dagingnya bang Tapi dagingnya Siapa yang mengajari Tuhan punya daging Dimana Siapa yang mengajari Tuhan punya daging Dia kan menjermajar Di manusia Nah itu buatanmu Kayak Power Rangers Bobo Boy Berubah loh Jadi satu Nah itu begitu Cardone itu Film Cardone Kan dia datang Dari surga bang Makanya dia berkata Aku bukan dari dunia Katanya Jadi abang tadi Baca-baca alkitab Tapi gak paham Hah Oh ukurannya Yang bukan datang Dari surga itu Adalah Tuhan Begitu Aku bukan sama dengan kalian Katanya Aku bukan dari bumi Jadi yang mereka Dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Ada banyak Tuhan disitu Maksud Yesus Dini Yesus Dini Yesus Aku bukan dari dunia Katanya Mereka katanya Bukan aku Aku bukan dari dunia Sekarang saya tanya Eh yang anak Maria itu siapa? Anak Maria secara jasmani Yang manusia itu Tidak ada disitu Secara jasmani Itu karangan gereja Jasmani Jasmani itu Anak Maria itu siapa? Yesus 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 itu manusia atau Tuhan? Manusia adanya Manusia Berarti kamu Tuhan Kan manusia Sudah Yang kamu Tuhan Eh Eh Kenapa sih? Dia jadi manusia Tapi bukan jadi Bukan jadi Kayak Ali-Ali-Ali-Ali Obama ini Ali-Ali Obama Kayak gini Kayak kamu Kenapa jadi Ali-Ali Obama Sudah ini Kamu itu bukan jadi kamu Dia Yesus itu bukan jadi kamu Gitu loh Coba saya tanya dulu deh Saya tanya dulu Yesus Ya saya tanya Yesus Apakah punya Apa yang mengerti surga lah Apakah punya mata Yesus? Iya Bapak? Apakah punya tangan Yesus? Iya Semakan Yesus? Iya Bapak? Nggak Apa kau punya telinga Yesus? Ya sama Sama kita Kata Yesus Bapak? Nggak Bapak itu Kata Yesus Yohanis 537 Kau tidak pernah mendengar suarannya Rupanya pun tidak pernah kau lihat Kenapa tiba-tiba datang si premen Mengatakan Tuhannya manusia ada daging Hei Kau jumpa di mana ini? Tuhan bisa dibagi Kau jumpa di mana itu? Dari mana kau jumpa itu? Kau penciptanya kan sudah diberikan Allah akan Di mana penciptaan daging? Hei Hei Di mana penciptaan Tuhan ada daging? Di mana? Ada 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 Kenapa Kenapa penciptaan Ada Ada Yang saya tanya ini Yesus Jadi Adam itu Cepat Adam Yesus sudah kalah Kau pindah ke Adam Kau mau memotor ke Adam lagi Kenapa ruput seorang malah? Oh Allah segambar dengan Adam Berarti Allah punya apa? Allah punya apa Kalau segambar dengan Adam? Allah punya tangan Allah punya mata Allah punya punggung Gitu Kalau penciptaan itu kan sudah Allah berfirman Allah menciptakan manusia Kejadian 5 Nomor 1 sampai 5 Disitu sudah jelaskan Inilah orang-orang yang segambar Dengan Allah Anak keturunan Adam Bukan Yesus Jadi kamu ini banyak Membaca Bible lah Jangan Permingkan Bible-mu Ketika berhadapan Mahli kita Kenapa dia disebut Tuhan bang? Yesus kenapa dia Disebut dia Tuhan? Iya saya paham itu Kenapa dia disebut Tuhan? Jangan Dia akan nikah doi Jangan Dia ada gigi Karena dia tidur atas Tuhan itu Karena dia dilapus Sama manusia Itu sebabnya Dia dipanggil Tuhan Sama Christian Tetapi kalau Tuhan yang Tengah Tengah Yesus 11.25 Aku bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langitan Bumi Yang dilapus 12.29 Allah itu Tuhan yang Dengar dulu Tidak-tidak Christian Bila Tuhannya mereka Ada daging Sekarang yang Tengah-tengah Sama abang ini Yang mengajari kamu Tuhan Tengah daging itu Siapa? Tengah 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 Jangan Tengah Nanti Perpuluhan kita Habis Gitu kan Sebab Baca Bable Kami yang Mengajari Kamu Itu Abang itu Sekalian Yang 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 Dibawa Juga Saya Tenggapi Yohanes Tiga Nombor 16 Itu Anak Yang Tunggal Bukan Anak Yang Tungbal Baca Bable Jangan Imani Seja Yang Di Atas Yang Begitu Yesus Itu Ada Atas Ada Orang 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 Seperti Abang Ini Apa Apa Apalagi Apa Apalagi 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 Dari Cara Ngomong Memang Kamu Sesat Memang Sesat Sudah Betul Sesat Memang Sesat Memang Sesat Benar Kami Tengok Mualaf 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 Yang Tidak Mengakui Berset Menyatukan Orang Orang Punya Etika Biar Bicara Kita Tau Bahwa Orang Bicara Bicara Kalau Yang Orang Biru Ini Orang Tak Beritika Bahaya Bicara 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 Berilmu Yang Kau Ini Bagaimana Kau Ngoce Cuma Tau Malu Sejak Tidak Ada Tetapi Banyak Tau 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 bukan orang kok udah mabuk ngapain malu kita banggak baru merugikan orang ngapain malu kepada siapa kita malu bang kecuali saya maling ini urusan saya pribadi dikantuan ngapain malu malu mau gak malu ya enggak masalah bang intinya ayat-ayat yang dibacakan bang hidayah tadi ada apa enggak di dalam dalam bibel dalam gospelnya itu ada atau tidak ada ada apa bang alhidayah tadi ayat-ayat yang disampaikan dibacakan sama bang alhidayah tadi itu ada atau tidak di dalam bibel ada bang cuman pemahamannya tidak sama pemahaman saya bang cuma selanjutnya adam itu salah bagi saya itu salah gitu kan mestinya diakini itu kitab abang adam itu langsung membaca kitab itu bang langsung memulis seperti ini gitu loh bang ayat-ayat yang dibacakan itu tertulis atau tidak di dalam bibel kalau tertulis tertulis tapi makna dan artinya dia tidak paham berarti bukan fitnah say oke gitu bukan fitnah berarti fakta begitu bang kamu ngerocos tidak ada ayat itu fitnah namanya maksudku gini bang dia cara bicara menyerang personalnya bang dia mengatakan buruk segala macam dan janganlah orang mengajar itu janganlah mengajar dia itu sendirinya guru saya itu itu saya kasih nilai 0 iya jangankan anda kalau panggil pendetamu disini pasti saya baptis kamu dengan bebel sebab banyak kamu dari kamu itu tidak membaca bebel ada yang diambil Yohanis 1 nomor 1 pada mulanya firman ternyata bila dikerocek itu karangan filsafat Yunani pelo Alexandria ada lo dikatakan aku dan Bapak adalah 1 Yohanis 10 30 ternyata ada juga yang mengatakan Yohanis 17 21 dia menyatu dengan murid-murid ada lo yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup ternyata dia itu jalan bukan tujuan yang kemudian tujuannya adalah sampai kepada Bapak yang mengikuti perintah Bapak Yohanis 17 21 sampai 23 apa lagi yang kamu bilang jadi pada dasarnya bukan kami tidak paham tetapi itu karena kamu mempertuhankan Yesus manusia tidak jangan muter-muter iya manusia manusia betul apa manusia manusia janganlah sudah selesailah kalau begitu iya bagi kalian dia manusia bang bagi kalian dia manusia tapi karena udah tidak penuh bagi kamu bagi kalian dia manusia saya bagi saya dia Tuhan bagi saya nah inilah yang kata Yesus pembuat kejahatan kau panggil dia Tuhan apa yang kau lakukan panggil dari hadapanku aku tidak pernah mengenal engkau kamu sekalian pembuat kejahatan kata Yesus begitulah kalau membaca ayat kejahatan nape asal comot-comot yang penting anak Maria adalah Tuhan itulah sebabnya kau bingung sudah 2000 tahun ditanya siapa Tuhanmu Yesus paham kau Yesus nah itulah pembuat kejahatan Matius 7.21 Bisa nanda bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerjaan sorga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang diserga ada kehendak Bapak menuhankan Yesus ada ada ya aku Tuhan kan tapi saya bukan pembuat kejahatan ada kehendak Bapak menuhankan Yesus tidak ada ada kehendak Bapak di Geri Jari Minggu ada tidak ada juga ada kehendak Bapak ada nah coba ayatnya dimana kau jumpa itu kehendak Bapak untuk kamu ke Geri Jari Minggu berkumpul si saudara seuman ada kenapa keresuman berkumpul saudara seiman oh seiman coba hari Minggu dua tiga orang berkumpul adalah ibadah dua tiga orang memang itu lagu itu lagu rohani dua tiga orang berkumpul berkumpul bersama saudara seiman saya tahu itu tapi dimana aku jumpa ayatnya di hari Minggu dua tiga orang memanggil namaku aku akan hadir disitu dua tiga orang memanggil namaku bahkan kami lebih dari berkumpul ada tidak kehendak Bapak untuk kamu kegeri Jari Minggu tidak ada ada tidak kehendak Bapak untuk kamu mari ke Tuhan lompat lompat halelah karena Tuhan adalah Yesus halelah kalau hari Minggu itu hari ibadah kami pada zaman dulunya hari Sabat itu hari Sabtu tapi kami hari kemenangan hari Minggu hari pertama itu hari kemenangan hari Zuka berarti bisa diambil kesimpulan ini memang keresen ajaran manusia semua yang dilakukan manusia itu ajaran manusia semua manusia yang mengajar manusia bukan Tuhan langsung datang malaikat malaikat sama manusia manusianya mengajarkan kepada manusia bukanlah Tuhan mengajarkan manusia malah bisa Tuhan mengajarkan langsung jemaat gereja ribut banget malaikat berkiriman sama manusia manusianya menampilkan kepada semua orang manusia mengajari kita bukan malaikat ini bukan gereja saya sudah cukup sampai saya mengajari budak sekolah minggu dulu jadi jangan mengajari gereja manusia 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 yang mengajarkan ketika sudah tidak ada ayat sudah kehabisan data maka tidak salah Yesus bilang diirimnya 4.22 sungguh bodoh dan tolullah umatku itu mereka umat-umat tolul mereka tidak mengenal aku untuk berbuat sehat Al-Quran mereka mau carikan teman di dalamnya padahal Bebel yang seperti gajah tidak pernah dibaca itu yang sudah puas kalau tidak berhenti membantu saya ada di sini karena saya membenarkan Yesus saya memenangkan Yesus sebagai orang yang mulia jangan kau hina melalui kitab-kitab yang penghinaan kepada orang-orang Bani Israel yang diutus oleh Allah kepada kalian jadi selagi kamu berhenti kepada kita yang tertulis di dalamnya memukul Yesus meludahi Yesus menelanjangi Yesus menumbak Yesus maka saya sebagai pengikut Yesus tetap akan bising kenapa? karena kamu sedang menuhankan Yesus yang tidak ada referensi untuk minta kamu menuhankan dia sedang Tuhannya Yesus itu jelas ketika ada 1 Timotius 6 nomor 16 dia lah satu-satunya Yesus lah satu-satunya yang tidak terhampiri tidak tahluk sama maut mulai ku celok kau terus Yesus lah satu-satunya penguasa yang kekal bersemayam di dalam terang mulai gila kau tidak pernah dilihat manusia Yesus itu mulai lagi kau puyeng jadi sekarang kamu ini pada sejatinya ajaran yang kamu perhatikan yang kamu lakukan di gereja adalah perintah manusia untuk apa? untuk mendapat keuntungan persepuluhan sebab memang dikatakan dalam Yohanes 2 nomor 7 Yohanes 7 nomor 2 sampai 4 bahwa mereka bersuka cita berjoget-joget untuk mendapatkan perlahan sudah bang? sudah, sudah puas? belum, belum sudah, harusnya jadi saya kasih tau sama Monea saya kasih tau kenapa kami bising kami tidak mencampuri La Ikro Afidin tetapi tolong kepada orang-orang di bawah sana yang selalu diperintahkan sama pendeta menjadi misionaris jangan kamu gila apalagi kalau kamu coba-coba memasuki yang namanya Rumah Al-Hidayah karena kamu tidak akan pulang kalau tidak bersyahadat ingat Yesus itu tidak kenal apa yang namanya Kristen Kristen itu buatan orang-orang Tarsus buatan orang-orang Farisi yang mengajarkan ketumbalan Tuhan mengadopsi ajaran pagan Rumawi Kristen dari mana? tidak ada asal-usulnya Kristen itu dari orang Tarsus yang membuat buku apa yang tertuang di dalamnya bukan firman Tuhan 2 Korintus 11 nomor 17 apa yang tertuang di dalamnya menyesatkan orang dengan tipu daya 2 Korintus 12 nomor 16 yang tertuang di dalamnya kemudian berkata-kata dusta yang tidak ikut perintah Tuhan Roma 3 nomor 7 jadi inilah semua yang ada dalam tersenang termasuk Anda yang naik disini Anda hendak memberitakan dusta kepada kami tapi sayang kami lagi afal perkenaan Yesus begitu kan mancapan saya ajak abang saya ajak abang dengar dengar ketika kita memperluarkan Yesus ternyata kita adalah pekuat kejahatan belum telah perkuatkan Yesus bukan diskusi karena diskusi masalahnya kamu tidak diskusi dari tadi kamu tahu gak diskusi itu diskusi itu ayat diperang dengan ayat diperang dengan congor bukan ayat diperang dengan dogma itu namanya kok selup tetapi nekat tapi diskusi karena saya diskusi tadi bukan kayak gini apa tuh orang ini cuman ini orang ini tadi memang kau bingung karena semua yang saya ajarkan adalah perintah Yesus sementara yang semua yang kau jawabkan perintahnya gereja memang kau bingung anda bertanya saya jelaskan pemahaman saya lho macam mana kau menjelaskan kalau tidak sama dengan bebel saya tanya siapa Tuhan buka bilang Yesus padahal Tuhannya Yesus Allah bagi saya dia bagi saya Yesus Allah itu bagi kamu masalahnya sekarang saya mau mengasih tahu bagi Meteza Allah itu tidak kenal saya Allah itu tidak kenal saya bagaimana Yesus tahu gak kepanjangan Yesus makanya aku benar itu Allah yang benar itu oleh sejati kepada Yesus perangki 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 kau tahu gak kepanjangan arti bahasa Indonesia Yesus tidak kenal saya itu dengar ngomong iya subhanahu wa ta'ala maha suci maha tinggi itu tertulis juga di kitab Yesaya 5715 jadi kamu maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala mazmur 91 nombor 1 orang-orang berlindung kepada yang maha tinggi dan maha mulia mazmur 92 nombor 9 karena engkau ya Tuhan penguasa tertinggi dan mulia mazmur 97 nombor 9 sebab engkau lah Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi engkau lah yang mulia Yesaya 5715 sebab beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia Yesaya 5 nombor 16 tetapi Tuhan semesta alam adalah maha tinggi dan maha mulia loka 135 Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dimana sekarang Tuhan yang maha manusia Tuhan yang maha manusia 100% dimana tertulis udah yaudah cepat itu lah makanya jangan sampai capek dulu kamu ngomong makanya coba dimana Tuhan yang maha manusia dimana tertulis Tuhan yang maha mulia itu hanya pada Yesus selesai tidak ada lagi Allah yang tertulis Tuhan yang maha bertahir astagfirullah ada pada pribadi Yesus Yesus tidak bisa dipisahkan daripada Allah sejati Tuhan yang maha mulia Tuhan yang maha mulia kamu tahu gak semakin banyak kamu ngeceh semakin banyak ayat Biblemu dibongkar jadi saya sarankan kamu kalau kamu adalah utusan pendeta yang ingin melakukan misyonaris atau pemberantahan kepada orang-orang Islam maka saya kasih tau anda nih saya pesan nih berhati-hati karena kami orang Islam nih paham akan Bible tau akan sejarah Yesus sebab itulah pendeta kamu tidak ada yang tahu Biblenya tidak ada sebab kalau Bible itu dipahami dengan otak maka kamu tidak akan menjadi Kristen sebab di Bible itu Yesus utusan Tuhan sejak bukan Tuhan dia sebab itulah kalau orang paham Bible mulai tau ternyata Yesus ini oh betul ya dia kiriman Tuhan kepada Israel bukan kiriman Tuhan kepada Yunani yang menjadi Tuhan di Rumawi kalau saya ambil ngapain Tuhan itu tidak usah Tuhan itu sesuai dengan kehendak saya enggak pakai otak mengikut Tuhan dia memang enggak 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 luar kemampuan otak saya orang otak saya itu maunya Tuhan itu kayak gini maunya Tuhan itu jangan jadi manusia maunya Tuhan itu jangan gini maunya Tuhan itu jadi bambu maunya Tuhan itu gak pakai otak gitu pakai rohani ini rohani rohani yang berbicara bukan otak kalau otak enggak masuk akal bang ini jual sair di tempatnya jualan otak itu dipakai memang tidak kalau pengajaran Kristen itu bang begini bang dengar kenapa kalau pakai otak tidak boleh duduk Yesus sebagai Tuhan masa ada Tuhan dilahirkan sama ciptaannya masa ada Tuhan disunat sama ciptaannya masa ada Tuhan netek sama ciptaannya masa ada Tuhan digubukin sama ciptaannya masa ada Tuhan dikutuk sama ciptaannya jadi kalau kau pergunakan akal Yesus tidak jadi Tuhan Tuhan menjadi manusia 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 harus dikitulah ya ketika kau bilang Yesus itu adalah Tuhan Tuhan yang datang menjadi manusia maka ketika kau bilang Yesus adalah Tuhan manusia maka kamu harus dicomot harus dicomot 378 ayat berarti pelintir penuhan manusia sebab Yesus bilang dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu asa siapa Allah itu Yesus kau tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kau melihat tetapi anak tunggal dia yang menyatakannya menyatakan ajarannya supaya kau tahu ajaran Yesus itu dari Tuhan bukan ajaran Yesus dari orang-orang farisi orang-orang rumawi jadi kalau Yesus itu memang tidak kenal Kristen buksikan kalau dia pernah makan babi dan tidak sunat dia pernah kegelisian menuhankan menuhankan persia kepada Tuhan yang mati terkutuk itu adalah ajaran-ajaran Roma itu suka-suka ayat-ayat itu di kelimpir tugas mau suka kalian ngomong begitu mau bilang apa tentang mau bilang apa tentang pribadi Yesus suka-suka kalian tidak apa-apa itu urusan kalian bukan bukan kita tidak berlaku suka-suka mau kalian menjelekkan mau kalian hina menghina orang-orang Yesus itu urusan kalian pribadi menanggung akibat dari ucapan-ucapan kenapa ini ini saya tidak akan menjelekkan Nabi Muhammad tidak akan mau kalau kalian itu sudah menjelekkan Yesus itu adalah saya tanya lahir netek segala macam itu kan luar biasa tidak itu yang diceritakan kan ini tidak tidak perlu mengajarkan netek netek memang kalau di gereja itu mana ada yang mengejarin begitu tidak pernah saya mendengar di gereja dan beginilah firman Tuhan orang yang hancur buah pelirnya yang dikutuk kebaluannya janganlah jemaat Tuhan gue celup lah pendidikannya larilah jemaatnya sedangkan netek itu ada dalam Lukas 11.27 berbahagialah rahim ibu yang mengandung engkau dan tetek yang kau isap apa makanya yang terkening dan sampaikan seperti itu sama makanya terkening dari ayat jangan terlalu banyak cabainya apa makanya apa makanya coba dulu kalian kalau kita menyampaikan ternyata itu kalau tidak tertulis di dalam Alkitab berarti bukan fitnah fakta kenapa anda bantah dengan ngawur ngidu itu kan begitu benar gak itu ada dalam Alkitab tentang netek itu fakta jadi orang ini bikin trainingnya menuhankan manusia Tuhan itu yang menjadi manusia kalau tidak tertulis di dalam Alkitab itu pening itu bukan pening Tuhan itu jadi manusia selesai ya akhir-akhirnya yang penting selesai kenapa kita katakan Tuhan jadi manusia dengar dulu karena dia dari surga saya mendengarkan kamu yang mencacit ada ayat saya mau berbagi semuanya manusia bahwa di dalam Tuhan itu saya yakin malam ini Tuhan juga marah padahal memang Tuhan malah apa orang Kristen aku itu mengalami pribadi dengan Tuhan semua ayat kebantah dengan pikiranmu sendiri iya kami menuduhmu menuhankan manusia karena memang ada ayat Lukas 2 ayat 11 telah lahir bagimu yang lahir di rahim manusia itu pasti manusialah iya kan contohnya contohnya ada satu pendita contoh lahir dari apa dia sekarang saya buka otakmu ada satu pendita dia paling hafal bebel dia bilang dialah satu-satunya Yesus yang tidak tahluk kepada maut kamu lagi gila atau kamu lagi waras kalau faktanya dialah satu-satunya yang manusia yang memakan ikan goreng itu memang fakta lagi disambung sama berita bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri Yesus itu eh kau mulai kocluk lagi tetapi dialah satu-satunya manusia yang pernah netek di muka bumi yang sebagai Tuhan ya itu pintar tidak ada seorang pun yang pernah melihat Yesus berarti kau mulai masuk kuman di kepala tetapi kalau dialah satu-satunya yang tidur di kapal itu memang betul Yesus sebagai Tuhan bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri bagi Yesus lah hormat dan kuasa yang kekal itu mulai gila lagi tetapi kalau mulai berapa orang perudahi dia untuk membukanya dan meninjunya sebagai Tuhan maka itu betul dia sudah orang waras begitu bukan cuma diantiri bonyok sudah bonyok di tangan Yaakub jadi coba membukkan lagi Yesus sebagai Tuhan coba saya pakai bebelmu mengasih tahu Yesus bukan Tuhan ayo kita melawan kau Paulus saya Yesus coba siapa yang menang sedar tidak sedar kamu ini Kristen dari dulu sampai sekarang kamu ngece di atas rumah semata-mata untuk menghinakan Yesus kenapa kami masuk Islam jadi Islam dari Kristen kenapa satu-satunya agama di buka bumi kenapa turun satu-satunya agama di buka bumi yang memuliakan Nabi Isa Yehus wahamasia esok Christo sebab itulah di Yohanes 16 13-15 dia bilang dia akan memuliakan aku dan memberitahukan kamu hal-hal yang akan datang apakah memuliakan ketika terkutuk Yesus yang digantung pada kayu salib memuliakan atau menghina itu Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan itu memuliakan atau menghina itu dengar ya Christian selagi kamu masih menghinakan Yesus melalui kitab-kitab buatan dari Yunani itu yang penghinaan kepada para Nabi Bani Israel maka kami tetap bising karena mereka itu adalah orang yang mulia inilah sempurnanya iman seorang Islam sementara kalian hanya ngecek hanya pertahankan dogma semata-mata untuk makan babi tidak sunat dan menuhankan anak orang itu fakta yang tidak buli kamu indah maka saya percaya di bawah sana ada satu dua Christian yang masih mencari kebenaran mudah-mudahan mereka tahu bahwa Yesus itu ternyata adalah utusan Tuhan Allah walaupun begini bang jadi kalau yang begini bang kalau kita mengambil dalam kelas apat itu beda dari kita di Razmi takut pingsan nih orang nih kalau Razmi mau lanjut sama Alhida ya sama lain-lainnya tahun gimana ya Razmi ya ya ayo belajar bebel aja kamu belajar bebel sama saya ayo saya ajarin kamu saya Pak Yesus di bebel dan saya Pak Yesus di gereja juga saya kasih paham sama kamu mudah-mudahan kamu masih boleh diselamatkan kun anfusakum wa ahlikum narah kami menyelamatkan kamu dari azab api narka google pula serasmi ini lanjut lanjut ngomong sama aku iya kenapa kau google perkataanku iya bang apa bang iya belajar bebel yuk ayo bentar-bentar habis casenok selamat malam bu rasmi bu ya atau gimana nih iya malam iya gimana nih ibu ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan atau saya boleh nanya ini ibu rasmi iya boleh ya mungkin kemukan apa ya sampai saat ini itu masih pertanyaan-pertanyaan yang penasaran lah ingin tahu ingin belajar ingin tahu segala sesuatunya jadi keyakinan ibu rasmi ini yesus itu sebenarnya siapa ini dulu tuhankah atau putusan yesus yesus adalah Allah yang menjadi manusia nah ini lagi-lagi tambah parah nih yang disebut juga Tuhan ya yesus itu Allah yang menjadi manusia Allah yang menjadi manusia prosesnya itu dan disebut juga Tuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus terus Yesus disalib itu tujuannya untuk apa itu karena kematiannya adalah kemusnahan iblis begitu ini baru ini kemusnahan iblis berarti bertujuan untuk memusnahkan iblis gitu ya iya oh ini baru nih bang ini baru ya memusnahkan iblis sekarang sejak masih bertibaran iblis di Kristen itu pasalnya menuhankan manusia mana Yesus memusnahkan iblis ini menarik ini baru memusnahkan iblis kenapa mesti membunuh atau apa namanya mati di kayu salib untuk iblis kenapa ini rumit padahal mana ya apakah sampai sekarang iblis itu sudah mati semua atau gimana bu atau masih ada iblis sekarang masih ada masih ada tetapi tetapi iblis yang di neraka sudah mati bingung bang ini makin untuk apa rasmi saya saran sama anda karena disini ada yang tahu baik baik kau tanya sama kami tentang baik dengan ajaran Yesus saya tidak menyalahkan kamu kalau Yesus itu Tuhan betul menurut Kristen itu betul itu Yesus itu Allah yang menjadi manusia betul itu lagi-lagi menurut Kristen tidak salah anda itu oke 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 tapi sekarang Dan dulu kita Bible Anda, Yesus ini siapa? Kemudian, di situ baru kita gali tahu. Mudah-mudahan kamu masih beli selamat. Sebab Yesus itu, segedebuk Bible itu, dia adalah utusan Tuhan. Bahkan, hanya kepada satu kaum. Oh ayatnya, Yohanes 17 no. 9. Aku berdoa untuk mereka, Bani Israel. Bukan kepada dunia aku berdoa. Sedang Kristen ini kemudian, tiba-tiba nuzul, muncul di kalangan orang-orang Farisi, orang-orang Roma. Apa lagi kata Yesus dalam Bible? Apa kata Yesus lagi dalam Bible? Dinubuatkan bahwa Kristen ini, yang memakai namanya ini, pembuat kejahatan. Tadi sudah dikupas. Ada lagi satu ayat. Matius 23. 15, 16, 17, 18. Bila kau menjadi pengikut agama Paulus, yang dari Tarsus, kau menjadi dua kali lebih jahat daripada Paulus. Apa jahatnya Paulus? Kejahatannya Paulus? Karena dia memisahkan Tuhan dengan Allah. Kalau kata Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapak, Tuhan, langit dan bumi. Matius 11, 25. Tiba-tiba nih kata Paulus. Dan bagi kita satu Tuhan saja. Yaitu Yesus. 1 Korintus 8, nomor 6. Sebab itulah, bila mengikuti alurnya ajaran gereja, maka mereka mempertuhankan Paulus sesungguhnya. Bukan mempertuhankan Yesus. Karena sejatinya Yesus itu buatan Tuhan oleh Paulus. Sekarang kami di sini, tugas kami hanya menyebarkan kalian. Mudah-mudahan kamu masih boleh diselamatkan, Bu Rasmi. Berapa lama lagi kamu harus disesatkan oleh dogma yang imani saja, tanpa ayat yang penting-penting. Memang betul, sebagai seorang Kristen ya, teman-teman di sini mungkin jarang ada yang tidak pernah ke gereja. Kalau kita di gereja itu, paha ayam sebelah, paha arnab sebelah, semuanya putih lepak. Apa yang kita mau ingat mencari kebenaran? Ya, sementara depan-depan menyanyi. Bahkan saya sebagai penyanyi memang sudah. Memang banyaklah cewekku di gereja. Jadi bagaimana mau tertarik lagi dengan kebenaran luar? Padahal, sejatinya ajaran Bible itu bertentangan dengan ajaran gereja itu. Mau toncoh, mau toncoh. Toncoh yang pertama. Tidak ada di Bible itu pergi ke gereja hari minggu. Tidak ada. Toncoh yang kedua. Tidak ada di Bible itu Yesus memerintahkan menuhankan dia sebagai teritunggal. Toncoh yang ketiga. Tidak ada di Bible itu untuk kalian kemudian tidak perlu sunat dan makan babi berbagai bayadinom. Inilah semua. Ini ajaran perintah manusia. Matius 15, nomor 9. Jadi, saudarlah kalian, Tosmi. Kami di sini hanya mengasih tahu sama anda. Silahkanlah kalau kalian bilang Tuhan Yesus, Allah Yesus, silahkan. Tapi itu menurut Bible sendiri, 2 Yohanes 1, nomor 17. Itu adalah Antikristus. Yang sudah menyesatkan manusia menjadi penyesat yang menyebar ke seluruh bumi. Yang tidak percaya Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi, ketika kamu mempertuhankan Yesus, kami tidak salahkan anda. Namun, mungkin di bawah sana masih adalah mudah-mudahan Kristian. Tidak heran juga lah, tidak salah. Ketika ada Kristian kemudian datang di rum-rum, membuat dogma-dogma gereja. Tetapi sebelahnya di rum sebelah, mereka dari sini keluar, pergi rum sebelah, tiba-tiba naik. Aku mau belajar dong tentang Islam. Aku mau disyadatkan. Itu orang-orang yang waras, yang memikir, yang tahu membedakan yang mana Tuhan, mana manusia, mana ciptaan, mana pencipta. Jadi, tidak boleh, Kak Rasmi. Kalau kamu masih menjalankan doktrin, tidak mungkin kamu menang sebab kami menggunakan Bible untuk menampul sama anda. Karena ajaran Islam sejatinya, ajaran Al-Quran itu. Ajarannya Rasulullah, ajarannya Musa, ajarannya Daud, Yesaya. Tidak. Begitu juga dengan Salomo. Sama itu. Dengan Yesus, dengan Rasulullah. Sama ajarannya. Ketika kita mempertuhankan Tuhan yang satu, yang tidak nampak oleh mata, yang bukan manusia, yang tidak dengar suaranya, dan rupanya tidak boleh dilihat. Tetapi, kalau kita seorang Kristen, maka ada namanya Zeyus. Ada namanya Visnu. Ada namanya Brahma. Ada namanya Siva. Ada namanya Metra. Ada namanya Al-Amanat. Ada namanya Haluzah. Ada namanya Alatah. Yang sama dengan manusia. Itulah ajaran-ajaran pagan. Jadi, kamu ini, ajaran Kristen ini, bagaimana ada kebenarannya? Sedang Bible sejak kamu bantah. Apalagi ajaran Islam. Lebih baik kamu belajar sejaklah tentang Bible. Al-Hidayah, saya mau belajar dong tentang Bible. Kenapa saya didukterin sama pendeta Yesus Tuhan? Sebenarnya, Bible apa jawabannya sih? Itu baru pintar kamu. Tapi jangan lagi kamu naik di sini, Al-Hidayah. Bagi kami, Yesus itu Tuhan lo. Yesus itu Allah lo. Itulah Antikristus yang ucluk tidak ketulungan. Nah, lanjut. Oke, Bang. Jika Abang ini pengikut Yesus. Abang pengikut Yesus ya? Kalau ada yang 100 tambah 1 persen, mungkin kami 102 persen kami. Oh, gitu. Oke. Jadi, aku bacakan dulu Johannes 14, ayat 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kan Abang pengikut Yesus. Jadi, ini kan kata Yesus. Berarti Abang harus nurut dong ya? Iya, iya, iya. Coba. Ini kan kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yes, pintar. Lagi? Itu saja. Mau ditanya sama saya. Apa saya ikut begitu kan? Iya. Oke. Jadi, dua-dua data ini supaya kamu nanti pulang ada ilmu. Catat. Supaya nanti kalau kau berjumpa sama pendeta di gereja hari minggu ini. Mudah-mudahan kau nanti dilantik sebagai birawati gereja. Jadi, gini. Saya kongsipkan Islam dululah. Lakod kafaru lezina kolu innallahu almasihubnu mariam. Sungguhtelah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah adalah putra mariam. Waqalalmasihuya bani Israel. Padahal Nabi Isa berkata, Wahai bani Israel, Inni Rasulullah ilaikum. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Apalagi kemudian katanya, Innallahu harabbi warabukum. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh. Sembala dia. Aza siratin mustaqim. Dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Ada kan? Kok ada Al-Hidayah? Adalah. Apakah benar para Nabi itu adalah jalan? Yes. Ayatnya. Rasulullah surah Yasin ayat 4 sampai 5. Barang siapa yang berpegang teguh kepada ketetapanku dan mengikuti engkau, mengikuti petunjuknya engkau, mereka beroleh hidayah petunjuk jalan yang lurus. Al-6 153. Jadi Rasulullah itu adalah jalan yang lurus juga. Tetapi ada yang kekurangannya kristen di sini. Apa Al-Hidayah? Yang tadi disebutkan oleh Yesus awal-awal. Apa dia itu? Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembalah dia. Di sini yang kurangnya kristen. Langsung dilompat Yohanis 14 nomor 6. Kenapa? Karena mau mempertuhankan Yesus. Oke, bentar Bang. Ini lagi Bang. Aku mau panggung. Belum selesai. Ini lagi satu lagi ayatnya. Nanti, nanti. Belum selesai itu. Belum. Sudah. Sudah jalan. Tadi semua nanti. Sekarang ketika di Bible itu pun dikatakan oleh Yesus. Di dalam Yohanis 20 nomor 17. Jangan sentuh aku. Jangan pegang aku. Sebaiknya pergilah kepada mereka. Dan katakanlah. Sebab aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Allahku dan Allahmu. Maka sembalah akan dia. Di dalam Lukas 4 nomor 8. Ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada dia sejelangku berbakti. Lengkapkan Al-Hidayah itu menjelaskan tuh. Sambah dengan Al-Quran. Kau jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari mati Israel. Matius 15 24. Apa lagi yang kau tanya? Silahkan. Saya jawab Al-Quran sama Bebermu. Ayo. Oke. Ini. Yohanes 17. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menggadah. Yohanes 17. Ayat 3. Biar saya batka ya. Biar saya batka ya. Mulai dari ayat 1. Pencang kali ya resmi. Ben. Yang. Enggak banyak. Sikitnya. Cuman dua ayat doang. Iya. Demikianlah kata Yesus. Ini kan pengikut Yesus nih abang ya. Ini kata Yesus. Iya. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Bapak telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya bagaimana dengan ayat ini? Ya sama itu. Ayat 5 ini yang lebih penting saya. Iya iya. Bentar biar saya baca lagi ya ayat 5 nya. Oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku padamu sendiri dengan. Karena disitu ada yang sedap-sedap. Dengan kemuliaan. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Ya udah jangan diulang-ulang itu nanti malah ditampu sendiri disitu. Dengarkan dulu sebelum dunia ada. Iya saya sudah paham. Jadi siapa Yesus ini sudah ada sebelum dunia ada. Jadi sebenarnya kalau orang Islam ini mengikut Yesus itu 1000,1 tambah 2 persen. Sekarang dikatakan di dalam Bible itu sendiri. Ketika nanti dia datang dia memuliakan aku. Seperti yang dijelaskan di dalam Maria al-Imron ayat 45. Yesus itu wajian di dunia wal akhirah. Nabi Isa itu. Apa harusnya terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukan yang terkutuk di salib. Bukan yang digantung pada kayu. Bukan yang kemudian dipukul, digubukin sama manusia. Jadi cara kita membedakan. Termuliakanlah aku di hadiratmu. Sebelum dunia ada. Allah itu awalul akhiru wahwa bikulisain alim. Allah itu. Kemuliaannya Allah itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Apa yang di langit, apa yang di bumi itu kepunyaan Allah. Sedangkan Yesus berkata, kata begini masa dia di bumi saja. Bukan masa dia jadi Tuhan. Jadi sekarang masalahnya. Rasmi, dengar. Atau sekarang saya mau injil kamu langsung. Kalau sudah tidak mendengar, saya mau injil langsung kamu ini. Karena bagus-bagus saya menjelaskan kepada Anda tentang Al-Quran, tentang Bible. Kenapa kau ngocek mulutmu? Cukup satu sejak mulutmu. Karena nggak jelas. Karena nggak jelas penjelasan abang. Makanya ini. Oke. Kamu yang lebih jelas? Sebelum dunia ada. Iya, iya. Sekarang kamu yang jelaskan. Iya, sebelum dunia ada. Kamu yang jelaskan. Iya kan? Iya. Oke. Coba kau carikan aku ayat yang jelas. Dimana Yesus bilang umatku adalah Kristen. Silahkan. Kenapa ketawa? Saya mau yang jelas. Karena kamu bawa. Kalau saya menjawab, harus dengan otakmu. Sekarang saya minta. Dimana Yesus bilang umatku adalah Kristen. Silahkan. Cepat. Dimana Yesus bilang umatku adalah Kristen. Emangnya dimana ayatnya bilangkan Yesus umatku Islam. Dimana ayatnya? Oh, jelas. Jelas. Kutinggalkan salam kepada kalian. Salam kepada kalian. Yohanes 14.27. Dengar nih. Saya mau jelaskan sama anda nih. Apa itu salam? Itulah kata dasarnya. Asalam yaitu Islam. Selamat. Dimana? Di dalam alih itu ayat 52 dikatakan. Yohanes berapa? Eh, Rasmi. Kau dua mulut atau satu mulut? Kau dengar. Sekarang saya membacakan ayat semamu. Aku tanya di Yohanes berapa yang kamu baca. Yohanes 14.27. Yohanes 27. Damai sejahtera ku tinggalkan. Nah iya, itu namanya salam. Itu namanya salam. Pokoknya di bibelku damai sejahtera dan inilah bibel Kristen. Tentang kau ini kuceluk sebab elai saja yang kau bilang benar. Apakah Yesus mengenal yang namanya elai lembaga alkitab Indonesia? Apakah Yesus kenal itu? Di sini damai sejahtera, bukan salam. Nah iya. Nanti abang kuceluk. Salam, damai sejahtera. Aku tinggalkan kepada kalian. Katanya itu Rasmi. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Nggak ada salam di sini. Nggak ada salam. Eh Rasmi. Saya ini mengajari kamu. Al-Quran saya ajari. Bahasa asli saya ajari. Kau ini ngotot sama yang namanya lembaga alkitab Indonesia. Kenapa? Hah? Pantasan kau ini sudah 100 tahun. Sudah tua-tua. Sudah pakai gigi palsu. Masih juga Tuhan manusia kau. Sekarang salam itu bermaksud. Dan aku kan mengikuti abang. Aku mengikuti abang. Yang kata abang. Nih abang pengikut Yesus. Kan aku cuma nanya di sini. Ini sekarang saya menjelaskan. Sementara kau mau yang tepat-tepat begitu. Aku kan mengikuti abang ini. Di mana Yesus bilang. Umatku adalah kerestan. Nah kalau itu tidak ada. Kau diamlah. Loh. Aku kan dari tadi nggak melawang sama abang. Aku mengikuti abang loh. Bukan nggak melawang. Tetapi kau membantah sama saya. Sementara saya membantah. Anda langsung minta dengan ayat. Tidak ada. Kok mau pantat. Saya biarkan kamu ngomong. Coba tolong tunjukkan saya ulang lima kali saja ya. Di mana Yesus menyebut kerestan. Dengar dulu. Katanya abang pengikut Yesus. Iya silahkan kau ngomong. Nanti saya tanya anda. Di mana Yesus bilang umat pengikutnya adalah kerestan. Mulai ngotok. Tidak ada mulai ngotok di sini. Saya tanya sama mo. Di mana Yesus bilang pengikutnya kerestan. Saya menjawab. Aku kan tadi mengikuti abang. Aku nggak membantah abang. Nah sekarang kenapa saya menjelaskan. Kau bilang tidak sama. Tidak cocok. Sementara kau moyang enam enam. Dengan dopa kamu saya jawab. Mana ada aku bilang tidak sama. Nah makanya kau diam. Kalau begitu berarti sudah betul. Nah ketengahkan salam. Yang aku cakap belum betul. Baca maka orang bercakap. Aku dipermuliakan sebelum dunia ada. Iya itu karena kau mempertuhankan Yesus. Maka kau ngutip di satu tempat. Sejak kau tidak baca Yohanes 17 no. 3 nya. Ini yang susahnya kalau bercakap sama orang yang ketawa-ketawa tidak tahu malu. Ini jawab kok nggak jelas sih bang. Malam-malam pula abang. Bukti kita mengikuti Yesus. Padahal aku udah ikutin abang lho. Aku kan nanya sama abang ya. Karena abang pintar. Kau diam melutmu. Kau diam melutmu yang satu saja berbuka. Jangan buka dua-dua melutmu itu. Kau diam. Kata aja pengikut Yesus. Tapi ditanya-tanya Yesus masa. Untuk membanta ini. Rasmi, rasmi. Dengar, dengar. Dengar. Sekarang untuk membanta ini. Beli sejak kau banta saya. Kalau memang ada satu ayat. Sejak Yesus bilang umatnya Kristen. Kalau sampai kiamat pun kau tidak beli jumpa itu. Berarti semua segede-gede bebel itu pun. Kau dengar dulu lah gantian mama. Dari tadi aku ikut abang lho. Aku ikut abang pengikut Yesus. Sekarang di bebelmu. Segede bebelmu pun. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ini itu bang Dalbo. Kesini orang begini. Jadi bahan ketawaan orang-orang nih. Kita sekarang mau mendokasi disini. Aku kan gini bang. Abang pengikut Yesus. Aku mau ikuti nabang jadi pengikut Yesus. Dengar ya, dengar. Dengar, rasmi. Rasmi, wei, 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 wei. Emanglah marah-marah? Aneh. Bukan marah ini. Saya tidak marah sama Anda. Saya tidak marah ini. Ada yang marah. Ada yang marah. Sekarang gini rasmi. Rasmi, kau memintakan tuh. Bukti bahwa kami mengikuti ajaran Yesus. Sebenarnya kalau ajaran Yesus itu. Kan dari tadi saya meminta kamu tunis langsung. Ternyata kalau Yesus sudah tidak pernah menyebut keretang. Pemerintahkan kegerjaan Remenggo. Menuhankan dia. Ya udah. Artinya sekarang Yesus sudah tidak kenal Kristen. Maka yang kita gali adalah. Ajaran Yesus terkait dengan ajaran keislaman. Ya kan? Nah. Kenapa dia bilang memuliakan aku. Permuliakanlah aku di hadratmu. Datangnya Rasulullah itu. Tadi saya sudah bilang sama kamu. Wajian di dunia wal akhirat. Terkemuka Yesus itu. Nabi Isa itu. Di dunia dan akhirat. Sementara di bebel kamu. Terkutuk di kayu salib. Ini juga masih kau ketawa. Karena memang kalau mulut dua. Yang sudah terlaluan. Maka tidak pernah lagi mendengar kebenaran. Itu Rasulullah. Bang gini. Bang. Tadi bang bilang Yesus itu manusia. Yang aku tanyakan. Siapa bilang Yesus itu memang kucing. Dia memang manusia. Rasulullah. Bentar dulu bang. Emang manusia sudah ada sebelum dunia ada? Hah? Hah? Emang manusia sudah ada sebelum dunia ada? Yang permuliakan aku di hadratmu itu siapa? Dikatakan oleh Yesus. Dia. Hah? Di hadratmu itu bilang Yesus aku begitu? Iya. Permuliakan aku. Permuliakan aku di hadratmu sebelum dunia ada. Di hadratmu di situ? Iya. Jadi kalau kamu, artinya memang Allah itu kata Yesus sebelum dunia ada-mu. Bukan aku. Di situ Yesus hanya minta di permuliakan. Bukan artinya aku di dunia ada sebelum dunia ada. Bukan. Nah kalau sudah bahasa Melayu kau tidak paham. Pantas seperti tadi kau ngecek ketika saya bilang. Oh kau original text. Ayo, ayo. Kita baca lagi bang. Kita baca lagi bang. Kita baca lagi bang. Loh indah usah lagi kau ngecek. Kita baca lagi bang. Apakan pun itu. Biar jelas. Oke sekarang nih. Oke anggap lagi betul ya. Aku kurang ngerti bang. Kurang ngerti. Iya, iya. Tidak apa-apa. Oke sekarang saya ikut anda. Sekarang yang dilahirkan sama Maria itu siapa? Loh. Aku tadi ngikutin abang jadi pengen ikut Yesus. Loh indah sekarang. Kita membuktikan dulu bahwa ternyata itu Yesus mempermuliakan Tuhan yang sebelum dunia ada. Bukan dirinya. Sekarang yang dilahirkan sama Maria itu siapa? Jawab. Anak tikus begitu. Kan kalau aku. Abang nur aku menjawab. Yang dilahirkan Maria itu Allah yang menjadi manusia. Kalau abang nanya aku. Masalahnya sama Maria. Maria itu Allah menjadi manusia. Masmi. Di dalam 2 Tawarik 2 nomor 6. Tetapi pantas ke Allah hendak berdiam bersama manusia di atas bumi. Sedangkan langit yang mengasasi langit pun tidak dapat memuat engkau. Kenapa maunya Kristen karena mempertuhankan Yesus tiba-tiba di lubang yang gitu. Kayak lubangmu juga boleh dia masuk. Tawarik. Tawarik perjanjian lama tuh ya kan bang. Katanya abang ini pengikut Yesus. Memangnya di perjanjian baru tidak ada yang ayat begitu. Tapi gak ngerti. Tapi kok gak ngerti abang di mana Yesus lahir. Yesus kan lahir di perjanjian baru bang di Matius. Pikir kok abang lebih pintar. Jadi ala-ala Yesusmu itu ala baru begitu maksudnya? Ala yang lahir menjadi manusia dari tadi aku bilang. Sekarang Yesus itu ala baru kan atau ala lama Yesus itu? Coba jawab. Dari tadi kan aku bilang ala yang lahir menjadi manusia bang. Berarti ala baru. Berarti sama betul. Tuhan yang dibuat di Yunani. Betul. Sudah itu kan saya sudah bilang. Kalau Yesus itu ala. Iya karena menurut Kristen. Kecelut. Allah yang lahir menjadi manusia. Sekarang ketika kau mengatakan bahwa ala itu perjanjian lama itu Al-Hidayah. Yang berarti Yesus itu betul sudah ala baru kepada orang Kristen. Betul? Kami. Iya kan? Yesus ala baru kepada Kristen kan? Iya kan? Nah sementara Yesus. Berarti Tuhan di-gret gitu ya Bu Rasmi? Dia menyamar jadi manusia. Tapi lahir menjadi manusia gitu. Menyamar jadi manusia. Tadi. Tadinya aku ikuti abang. Tidak menyamar sebagai pencur ya Rasmi? Iya. Aku rasa aku abang pandai. Tadinya. Tadinya aku ikuti abang. Sekarang ini saya ikuti. Sekarang aku celuk. Mula-mula kita keceluk sudah. Di sana sih kamu nanya sama aku jadi nyamar. Menyamar dia. Iya. Menyamar dia kan. Nyamar dia jadi manusia. Makanya. Jadi. Dia menyamar juga jadi pencur. Jadi sekarang abang nanya sama aku. Biar aku kasih tau. Ganti yang tidak gitu. Iya iya. Sekarang saya nanya nih. Yang dilahirkan sama Maria itu ala kan? Iya kan? Jadi abang nanya sama aku ini. Dia kejawab. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Abang nanya sama aku. Iya. Biar aku jawab. Sekarang saya tanya. Kamu jawab. Yang dilahirkan sama Maria itu ala kan? Betul kan? Allah yang menjadi manusia. Iya. Sekarang yang ngetik sama Maria itu ala? Manusia. Manusianya ala. Bukan ala. Kenapa? Manusianya ala. Kan tadi dibilang. Yang dilahirkan sama Maria itu ala bukan. Kan aku bilang ada manusianya. Allah yang menjadi manusia. Sekarang kenapa kau bilang ala itu? Ada manusia. Saya tidak tanya ada manusia lagi atau apa? Yesus itu ala bukan? Jawab. Yesus itu ala bukan? Iya. Yesus itu ala. Oke. Berarti jangan lagi kau bilang manusia-manusia. Sekarang yang ngetik sama Maria itu ala atau manusia. Gini. Abang nanya sama aku biar aku kasih tau dulu ya. Iya. Sekarang jawab. Yang ngetik sama Maria itu ala atau manusia. Rasmi. Tadi aku ikutin abang. Saya ulang lagi. Bayangkan ya teman-teman. Kalau Alhidea yang bertanya sama. Iya aku jawab. Iya aku jawab. Iya aku jawab. Cumanan ya abang. Oke rasmi. Kayak iblis mau suka-suka. Yang dilahirkan sama Maria itu manusia atau ala? Kau bilang ala. Yang ngetik sama Maria itu ala atau manusia rasmi? Bentar. Bentar biar aku jelaskan ya bang. Oke. Oke biar aku jelaskan. E manusia. B bukan. Sudah. Bukan. Yang dilahirkan sama Maria itu manusia. Ini ujian atau diskusi? Hah? Ini ujian atau diskusi? Tidak sekarang saya mengikut kamu nih. Karena kalau saya yang menjawab. Kau bilang tidak sesuai sekarang. Apakah sesuai jawabannya dengan orang-orang? Ini ujian atau diskusi? Tidak ada. Mau diskusi kita. Sekarang yang dilahirkan sama Maria itu ala atau manusia? Kayak iblis abang ini suka-sukanya aja. Tidak ada. Tidak ada. Sekarang yang dilahirkan sama Maria itu manusia atau ala? Astagfirullahaladzim. Pantasan orang-orang akan begini ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahuakbar. Na'udzubillah min salik. Itu kalau nyamar itu. Kita merasaikan kasus apa aja itu? Tuhan ya Bu Rami. Iya. Iya. Biar aku jelaskan ya. Kenapa sampai menyamar jadi manusia? Iya. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden yang bagaikan surga. Ya. Supaya manusia itu hidup enak serba berkecukupan. Tetapi dengan ada satu perintah. Tuhan. Masa lu cipta kan harus nyamar. Iya. Dengan ada satu perintah tidak boleh memakan buah di tengah-tengah Taman Eden. Yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi ternyata iblis. Kenapa mesin itu kan nyamar Bu? Itu. Kenapa mesin nyamar? Kenapa mesin nyamar? Dengar dulu. Tetapi ternyata iblis menggoda hawa. Oh itu dunia gereja. Tidak usah ke situ lagi. Yang kau ditanya kenapa nyamar? Ya itu dia alasannya. Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Karena manusia jatuh ke dalam dosa dan sudah di bawah kekuasaan iblis. Sekarang kau berdosa tidak? Saya tanya. Kau berdosa tidak sekarang? Ya berdosa. Nah berarti apa guna Tuhanmu menyamar sampai mati masih juga kau berdosa koclo? Gini bang oke. Gunanya bang. Gunanya kami tidak mendatangi neraka seperti orang-orang bang. Iya gunanya hanya untuk mempertuhankan Yesus. Yang penting boleh berjudi kekerjaan itu gunanya. Sudah kami tahu. Yang 73 baca semua umat muslim mendatangi neraka tanpa terkecuali. Kalau kami tidak langsung ke surga. Satu korintus lima nomor lima belas. Itu gunanya bang. Kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Kamu itu diserahkan kepada iblis. Bima ayatnya diserahkan bersama iblis. Bima ayatnya. Makanya mulutmu yang tertutup. Bima ayatnya. Yang ada ayatnya tidak semua. Tidak semua yang menyebut Tuhan. Tetapi pelatih kejahatan itu artinya munafik bang. Satu korintus lima nomor lima belas. Kau dikasih ayat kok. Kau bertanya kemana ayat. Sekarang saya kasih kau ayat. Allah-Allah gak dengar raf Allah itu ya. Sampai pakai toa gitu. Astagfirullahaladzim. Kau cuma kita berbagi ilmu sama orang-orang begini. Di depan umum dia bang. Tuhan kami. Kau tanyakan tadi. Di mana kamu itu diserahkan kepada iblis. Rasmi. Tetapi tetap dia berbuat jahat. Astaga kenapa orang ini. Yang gak diterima Tuhan. Itulah tiba. Rasmi. Kau tanyakan tadi. Di mana kau diserahkan sama iblis. Iya kan. Iya. Kau tidak pernah baca ternyata di bebelmu. Baca. Yang gak ada diserahkan sama iblis. Kalau ada bagaimana. Tidak ada. Yang ada ya itu. Kalau ada bagaimana. Tidak semua. Tidak semua itu ada. Tidak semua yang memanggil Tuhan-Tuhan. Nah kalau sudah ada. Kenapa kau tanya aku mana ayatnya ternyata. Kan tidak semua. Beda. Beda sama orang yang tidak terkecuali. Orang itu kita serahkan di dalam iblis. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak semua sama tidak. Tanpa terkecuali beda. Apanya sih. Apa yang tempat terkecuali sih. Lah Allah Allah. Mak mengetahui neraka tanpa terkecuali. Itu orang abang. Kalau kami tidak semua. Tidak ada yang langsung masuk sorga. Jadi percuma kita berbagi ilmu semua orang yang begini. Jadi kita ngejar itu. Ngejar yang langsung masuk sorga gitu loh bang. Tidak ada. 2 Yohanes 1 nombor 8. Kalau kau bilang kau mengatakan tidak berdosa. Kamu adalah penyesat. Bebelmu bilang. Jadi di 1 Korintus 5 nombor 15. Kalau kau mati itu kau diserahkan sama iblis. Kau baca bebelmu. Tidak ada diserahkan dalam iblis. Tidak ada. Tengok nih bang ya. Yohanes 14 saya. 1 Korintus 5 nombor 15. Kau baca. Dengar bang ini ya. Yang ayah 6 tadi. Kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dari kebenaran dan hidup. Dengar bang. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Padahal kau berbalik-balik Yohanes 14 saya. Kalau tidak melalui aku. Kristen itu kalau mereka pakai ayat pun. Paling-paling 5 ayat itu. Yohanes 14 saya. Yohanes 8 23. Yohanes 11. Makanya kami bilang. Yohanes 10 30. Yohanes 8 23. Itu saja itu. 3 ayat itu. 5 ayat. Nah abang ini nyerot. Sekarang kau tidak pernah membaca bebelmu. Di dalam 1 Korintus 5 nombor 15. Kamu itu diserahkan kepada iblis. Nanti kalau kamu mati. Bebelmu yang bilang itu. Nah menurut Paulus. Ini surat-surat Paulus ini. Dia sudah menjelit kamu dengan tipu dayanya. 2 Korintus 11 nombor 17. Nah menurut Paulus. Baik dengan maksud palsu atau dusta. Injil kamu diberitakan. Filipi 1 nombor 18. Ini yang kau ikut. Dengan cara mau ketawa-ketawa. Seperti orang gila. Seperti maklampir. Iya gak pernah. Perasaan ketawaku biasa lah. Gak pernah disimak. Ketawa doang. Gimana gak ketawa. Tadi gak aku ikutin. Nah penghidaya ini jadi penyikut Yesus. Emanglah dia yang. Ngotot-ngotot. Gimana aku gak ketawa. Loh Rasmi. Kalau memang ajaran yang paling lucu-lucu. Di muka bumi itu adalah ajaran Kristen. Nah ini demi mempertuhankan Yesus. Tau kau hilangkan. Bukan karena. Bukan karena maya alkit. Tapi aku ketawa. Apakah masuk otak ketika Tuhan dilahirkan sama manusia. Kau macam manakan otakmu pun. Kalau Tuhan dilahirkan sama manusia. Itu tidak boleh masuk otak. Apakah Tuhan boleh disunat sama manusia. Itu kau apakan otakmu pun. Tidak boleh masuk otak. Kecuali memang kau kuceluk. Apakah benar Tuhan netek sama manusia. Ini otak mau macam manapun. Kecuali kalau kau kuceluk. Memang kau tidak perlu sudah belajar itu. Karena yang penting kau sudah mempertuhankan Yesus. Itu. Sementara disini kau ketawa-ketawa. Macam orang gila. Saya tanya tadi. Kalau sudah Yesus tidak pernah menyebut kristang. Berarti kau sudah bukan pengikutnya. Itu sejak sudah tamat. Berarti tinggal digali. Apakah Yesus ini mengajarkan Islam. Yes. Karena Yesus tidak pernah makan babi. Yesus bersujud. Bukan bernyanyi. Yesus mengisahkan satu Tuhan. Yesus di kafan. Yesus disunat. Yesusnya itu mengajari perempuan bertudung. Nah kamu ini apa. Semuanya macam orang gila saja. Ya kan. Jadi apa lagi kebenaran yang kau mau bilang sama kami disini. Minum-minum. Silahkanlah Ake. Lanjutkan. Ini Rubik Wiblenya serasmi ini nanti. Kalau dijelasin. Diam. Jangan ketawa. Nggak masuk. Bu Asmi. Kok diem? Lagi pakai topeng gitu nggak? Lagi pakai topeng nyamar atau gimana? Iya. Nyamar dari manusia. Kenapa Bu? Nyamar jadi manusia. Oh nyamar kenapa? Oh dia setan badinya. Iya iya iya. Dia setan jadinya. Lama jadi manusia malam. Alah nyamar jadi manusia. Bukan setan. Bukanlah. Ketawa-ketawa kan emang lampir. Itu kan aku. Bukan Allah. Bukan namanya membebaskan nabi Adam dan Hawa terbebas dari kuasa iblis. Itu ya tujuannya nyamar tadi ya Bu Resmi ya. Bentar. Bentar Bang. Itu tadi Abang Yesus mengajarkan apa? Abang bilang perempuan bertudung. Ah ya ya. Dimana ya Abang Yesus mengajarkan perempuan bertudung? Ah ini Bang Yelidaya tadi gitu. Itu. Ibu buka bibel. Reklaman Bang Yelidaya nya lagi bikin kopi. Nah itu. Sudah selesai itu kayaknya. Ya. Biar aku baca tentang perempuan bertudung ya. Cuman ayat. Loh kalau sudah ternyata ada. Kenapa kau tanya lagi aku? Aduh memang benar-benar. Ini. Abang kan asumsi. Abang kan asumsi biar aku bacakan ayatnya. Biar aku bacakan ayatnya. Bukankah Galatia 4? Ya Galatia 4. Galatia 4 mu. Ya. Ditulis. Ayat 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya. Dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu karena janji. Jadi perempuan merdeka itu Sarah itu yang kami ikuti bang. Merdeka cuman. Merdeka bebas ya kan. Oh itu. Galatia itu tulisan siapa Rasmi? Galatia itu tulisan siapa? Paulus kan? Paulus kan? Kenapa Paulus? Galatia itu tulisan Paulus kan? Ini Hager dan Sarah ada di kejadian juga. Iya, iya. Sekarang di Galatia itu tulisan Paulus kan? Ada di kejadian. Kita buka di kejadian. Loh kenapa? Kristian Yesus sabutul menjawab iya atau tidak ya? Galatia itu tulisan Paulus kan? Surat Paulus kan? Iya. Di kejadian juga ada. Oke, coba. Di mana kau temukan ayat bahwa anak Adam itu menurut daging? Di mana? Berarti si Paulus sedang membuat-buat cerita yang penting kau mempertuhankan manusia. Tapi dari tadi utakmu sudah dokma oligrid jadi dongpling kau. Tidak ada perkataan begitu dari Tuhan bahwa anak Adam itu dari daging, dari kedagingan. Tidak ada itu. Hanya ada narasi yang begitu dari Paulus karena mempertuhankan Yesus. Memenuhkan manusia. Ini memang baca, baca. Bentar, ini baca kejadian. Kejadian 16. Kejadian. Oke, coba baca. Dua anak Adam, satu menurut daging, satu menurut apa tadi kau bilang? Menurut bakul? Janji. Janji. Ini bang, ini aku baca nih, kejadian 16 ayat 10. Mulai, mulai ini ya cerita tentang Hagar nih ya. Aku baca aja mulai dari ayat 7 ya. Kenapa ke Hagar? Nah, itu kan. Kau bilang tadi Adam. Kok Adam? Kau putih di rumah itu. Mana ada kubilang Adam. Itu tulisannya Paulus kepada siapa? Mana ada kubilang Adam. Abraham. Abraham kau bilang? Abraham. Oke. Dia punya dua istri. Tiga empat, itu menurut Paulus. Di mana kau temukan ada dua anaknya ada, apa Abraham yang satu perempuan menurut daging. Coba. Ya, ini dia. Bentar, aku baca. Masa ada laki-laki bertubuh. Ini aku baca kejadian. Ini aku baca. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dengan suatu mata air di padang gurun. Yakni dekat mata air di jalan siur. Terus, terus. Mana ke dagingannya? Katanya, Hagar hamba sarai. Dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan sarai nyonyaku. Lalu, kata malaikat Tuhan itu kepada, kembalilah kepadanya-Nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Jadi, di sini malaikat Tuhan ya. Tidak ada kaitannya dengan bertudung. Kau bilang tadi, terus kau ambil galatiya. Ini, ya. Tadi, daging-daging abang bilang. Nah, di mana di situ menurut daging yang perlu harus bertudung? Di mana? Ini dia tentang Hagar. Nggak ada di situ, Coach Leng. Nggak ada. Dengar dulu. Tidak ada di bawah sejak ketolakan kau. Dengar dulu nih. Dengar apa-apa. Ada dua orang, kedagingan yang satu, ketuhanan yang satu. Dengar dulu, Bang. Malaikat Tuhan itu kepadanya. Nah, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Engkau mengandung dan akan meleherkan seorang anak laki-laki. Laki-laki, Coach Leng. Bukan perempuan. Yang menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atas itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Kenapa kau tambah keledai pula? Nah, ini Ismail dikatakan yang lakunya seperti keledai liar. Astagfirullahaladzim. Bu Rasmi. Ini dia ada, ayatnya. Ayatnya ada ini. Rasmi, jangan kau terlalu menghina peran Nabi Rasmi. Sekarang yang saya tanya semamu, tadi kau sedang membantah tentang tudung. Dih. Bisa ini ajak bukisnya. Gawat ini. Mak lampir, kan? Bu Rasmi. Gimana gak ngakak aku, Wak? Seorang laki-laki akan lahir. Akan lahir seorang laki-laki. Mana ini tadi? Engkau mengandung. Mana Kak Tuhan itu kepadanya? Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan menamuinya Ismail. Sebaik Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti itu. Tidak ada tentang pertudung di situ, Rasmi. Bu Rasmi, Bu Rasmi. Coba buka Korintus, Bu Rasmi. Korintus 11. Makanya ange orang ini, ya kan? Bapak kamu yang aneh dari tadi, Lala. Saya bahas tentang tibu. Saya bahas tentang daging. Iya lah, ange orang ini. Tentang tawa-tawa, terus. Tunggu-tunggu aku baca lagi ya tentang Sarah nih. Tentang Sarah. Tunggu aku baca nih. Ini coba-coba Korintus, Bu Rasmi. Korintus 11. Korintus 11. Coba. Korintus 11. 5 dan 6. Coba. Baru kita ketawa nanti, biar enak ketawanya. Tunggu dulu, belum sih aku baca. Nah, coba. Korintus 11. Ini Dalbo ini tidur ya, Host? Dalbo? Tidur kan ya, Host? Oke. Ini makanya, makanya kalian aneh begini ya kan. Biar aku kasih tau rasanya. Mungkin ada, Host yang lebih cerdas di bawah itu mau naik. Kalau orang-orang gila begini, aduh. Pada cuma kita berbagi ilmu sama orang begini nih. Biar aku kasih tau dulu ayatnya. Makanya kalian aneh sama kami orang Kristen. Biar aku kasih tau. Mau tau nggak? Enggak ada, Icon Villa. Enggak ada yang host disini. Tidur mungkin. Dengar dulu aku baca. Ayat 18. Maksudnya, dinaikan orang-orang ngeyel disini. Baru dinaikan kita yang beril. Biar aku kasih bertepat semua orang begini. Biar aku kasih bertepat semua orang begini. Biar aku kasih bertepat semua orang begini. Ini masalahnya sudah. Cuman dua ayat. Cuman dua ayat. Dengar dulu. Tadi yang kita bahas tentang tudung. Saya membacakan sama kamu. Kriteria ajaran Islam itu seperti bawa tudung semuanya. Kau bilang, kau baca Galatia. Galatia itu karangan Paulus. Kau sinkronkan dengan kejadian yang tiada disitu disebutkan perempuan. Sekarang apakah laki-laki ada yang bertudung kepala? Ini kan tentang Hagar dan Sarah ini, Bang. Tidak ada disitu tentang tudung. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 11, nombor 5 sampai 6. Kalau mau perempuan bertudung. Iya, ini dia, Bang. Biar aku baca nih. Tunggu, tunggu. Biar aku baca nih. Nah, sebab kau sudah dikasih tahu ayatnya. Ternyata kau dari tadi ku celuk. Kau ketawa-ketawa disini macam urang gila. Iya, biar aku baca nih, Bang. Ini biar dengar dulu, Abang. Ini aku baca tentang yang Abang bilang. Iya, ayat 18 nih. Dan Abraham berkata kepada Allah. Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup. Resmi. Ini, tunggu. Coba yang tadi, ah, dulu. Ini Abraham yang berkata nih. Iya, yang tadi yang ah itu. Kasih besar sedikit. Ya, memang gitu ditulis. Coba, bagaimana bunyinya? Dan Abraham berkata kepada Allah. Ini yang tadi itu, resmi. Yang ah itu. Coba. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman. Tetapi Allah berfirman. Tidak. Melainkan istri Musara lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamakan dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nih. Tetapi, tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak tutu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan dua belas raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Nah, ini makanya ange. Kelien dor. Kelien ajak-ajak Tuhan Yesus. Sekarang ini nih. Iya kan? Tidak ada di sini yang dibahas di sini. Rasmi kedagingan. Kedenggan sama tuduh. Ange. Iya kan? Ange. Apa kaitannya sama itu? Tidak ada. Tidak ada. Justru. Tidak ada. Ya justru. Kalau kau bilang di situ Yesus keturunan. Berarti, jangan ditanya lagi. Berarti Tuhannya sudah ada keturunan. Itu tadi kan sudah aku baca. Keturunan Tuhan adalah manusia. Betul kamu itu. Jadi kucluklah kau. Kalau Tuhan itu keturunan manusia. Itu kan sudah aku baca tadi. Aku akan mengadakan perjanjian yang kekal dengan keturunanmu dari Ishak. Dari Sarah. Jadi Yesus itu keturunan Ishak kan? Itu janji Allah itu. Ya, Yesus itu keturunan Ishak kan? Ya kan? Yesus keturunan Ishak kan? Betul kan? Jadi berarti betul. Sebab Allah sudah ada keturunan manusia. Begitu sejak kau repot. Allah di Kristian ada keturunan manusia teman-teman. Tuhannya rasmi itu keturunan manusia orang. Pantasan dari dulu sampai sekarang masih menuhankan orang. Sebab Tuhan punya keturunan. Itu aja kau repot. Dibahas tentang apa? Ngocep pasal apa? Ilmunya Bang Hidayat gak berlaku sama dia. Yang jadinya ketawa gitu. Jadi ketawa-ketawa dia malah. Aduh. Aduh, ayo. Pasien yang cerdas sedikit dong. Mari. Yang cerdas sedikit kalau mau jadi pasien. Pandel bok. Pandel bok. Udah nyenyak toli dia. Aik. Si penurunan si rasmi tadi ya. Genel. Nuh. Indra. Ini semuanya tidur kayak nih. Hello. Udah tinggal kita berdua nih Bang. Udah. Udah berdua yang satu blow on lagi. Kalau Bang Hidayat kan canggih tuh. Pinter. Udah nyambung memang. Punyakan krisen begitu Bang. Udah nyambung. Iya. Seolah-olah narasi. Kita hanya berbagi ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya menerima semua sih. Iya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Yang baik itu dari Allah. Kalau kilaf itu karena kita manusia. Iya. Wala'at hamudina wa'ala'antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Izin menghabit semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam. Iya. Saya orang sahabah bosku. Iya. Izin menghabit semuanya. Izin menghabit semuanya. Izin menghabit semuanya. Izin menghabit semuanya. Semuanya melaka. Hai. Izin menghabit semuanya, moodte semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.